Terima kasih. Terima kasih. Saya ada sini sudah beberapa tahun di Kota Marudu, di Pitas, nanti ya 11, nampaknya belum ada. Saya berada di Kota Marudu tahun 92 hingga sekarang. Nampaknya keuparan tidak banyak, ada sikit, tapi tidak cukup. Kampung masih kampung. Ladang belum ada, nampak ada tampak banyak. Ini masalah dia lah. Di parlimen saya pun ada tanya, mengapa Pitas, Kota Marudu, sebelah kudak, kawasan ini tidak kena jaga baik-baik. Itu yang keumuman, nah, peruntukan ada, tapi yang betulnya uang tidak sampai. Inilah masalah dia. Hingga hari ini, kemiskinan, kemiskinan dekal masih banyak-banyak di kawasan ini. Itulah, ini balisan nasional, kerajaan balisan nasional, ada betul-betul keutamakan rakyat, rakyat sahabat, keutamakan. Ini pakatan rakyat, kita sudah ada cukup-cukup maju, dan kita ada mingat. Pakatan rakyat lulu, luluan. Untilah pakatan rakyat. Macam, Macam, Najib kata dia sibuk. I help you, you help me. Nah, sama juga. Ini, dalam pakatan rakyat, you help me, I help you, ini bukan selupa apa kata Najib. Ini, yang betulnya, rakyat mesti mahu sokong pakatan rakyat, tukar kerajaan sahabat, dan tukar kerajaan bersekutuan, baru pakatan rakyat boleh bantu sama kamu. Betul kan tidak? We must change the government. Kalau kerajaan begitu, selamanya, susah lah, saya rampak. Banyak susah. Saya sudah pergi, sembunuh sahabat. Apa, apa kita lihat? Susah sini, susah sana. Macam, di Labuan. Lalu-lalu saya tarik di Labuan. Feli Labuan, akan dihentikan pada hari Isnin. Mengapa? Sebab, kontrak dia sudah expire. Kita boleh. Jalan lagi. Jadi, what happened? Orang mau pergi ke Labuan, Loli mau pergi ke Labuan, makanan akan mau bawa sifat, antar ke Labuan, pakai apa? Mau-mau limpah situ laut. Ini masalah kerajaan. Kerajaan itu, sudah mau minta, extend kontrak dia, dia sudah bagi proposal, 6 bulan lalu. Tapi, hingga hari ini, kerajaan, tutup mata, tutup teringat, tidak nampak langsung. Sebab apa? Ketua Menteri kata, tunggu. Datuk Paling pun tanya, eh, bila boleh, bagi ya, approval. Tapi, ini tanya, itu tanya, hingga ini hari, hari satu, semua mau hentikan. Kerajaan ini, kerajaan ini, tidak jaga rakyat. Tidak jaga rakyat. Dia juga, hanya jaga apa? Poket dia sendiri. Ini dia juga, tak mau pakai lisen. Tidak mau sampung lisen. Sebab ada, kawan-kawan dia tunggu, mau ambil kerajaan itulah. Hah? Itu, ferry itu, banyak untung. Hal-hali banyak orang, banyak kereta mau limpas. Itu, wang masuk poket. Betul kah dia orang, boleh ambil kerajaan itu, ferry di Labuan? Saya nampak dia, tidak dapat buat. Sebab, ferry pun diada, kapal pun diada, komputer pun diada, orang dia pun diada. apa macam, dia mau tukar itu kerajaan. Barangkali ya, saya tengok, mau tunggu tiga bulan, baru pulih, tepat jalan lagi. Labuan sudah mati loh. Hah? Sayu pun diada. Hah? Apa-apa pun diada sampai ke Labuan. Ini masalahnya lah, kerajaan siapa? Betul-betul lah, truk. Banyak truk. Hah? Petapilan dia, truk juga. Hah? Luas suar dia, oh, dengi. Nah, sekarang, MACC, sudah ada investigate, Ketua Menteri Sabah, sudah tanya sini, tanya sana. Tanya di Biamacai, panggil di Biamacai, bikin Kuala Lumpur. Hah? Ada siasatan. Ini sudah berlaku. Nah, kenapa? Nah, tidak, tidak panggil saya? sebab saya seorang tidak ambil luas suar. MACC selalu jali apa? Dia tangkap apa? Tangkap ikan bilis. Tapi buaya besar, bewa besar, atau dia jali gak? Dia takut. Itulah. Hah? Saya tidak akan ambil masa panjang lagi. Di Sabah kita, betul-betul ada banyak masalah. Kalau mau, sempung, cerita, satu hal tidak habis. Nah, tali atas, sampai bawah, sampai kiri, sampai kanan, satu hal tidak habis. Kita tahu, kita semua tahu. Jadi, mintaan saya, senang saja. Kita coba satu kali. upah kerajaan, gunakan pakatan rakyat, kerajaan untuk Sabah, kerajaan untuk bersekutuan. Terima kasih. kerajaan untuk bersekutuan. Terima kasih. Terima kasih.